Negara dengan penduduk 1,4 miliar jiwa India akan menggelar pemilu pada 19 April 2024 mendatang. Besarnya jumlah penduduk itu membuat pemilu India digadang-gadang menjadi salah satu pemilu terbesar di dunia. India juga menjadi negara demokrasi terbesar di dunia berkat jumlah populasi yang fantastis itu. Lantas bagaimana proses pemilu yang berlangsung di India? Pemilu India akan diikuti sebanyak 969 juta pemilih. Dalam pemilu ini, warga India akan memilih 543 politikus untuk perwakilan Majelis Tinggi Parlemen India. Namun ada dua anggota majelis yang dicalonkan tanpa pemilu. Nantinya partai yang menguasai mayoritas kursi di majelis tinggi dapat membentuk pemerintahan dan menunjuk salah satu kandidat pemenangnya sebagai Perdana Menteri. Dalam rangkaian pemilihan nasional ini, India juga akan menggelar pemilihan majelis di negara bagian Andhra Pradesh, Arunaja Pradesh, Odisha, dan Sikkim. Pemilu India akan berlangsung selama 82 hari dan pemungutan suara dilakukan dalam 7 tahapan. Rakyat India dapat menyalurkan suaranya pada 19 April 2024, 26 April, 7 Mei, 13 Mei, 20 Mei, 25 Mei, dan 1 Juni 2024. Sedangkan, hasil pemungutan suara akan dihitung dan diumumkan pada 4 Juni 2024. Rakyat India akan memberikan suaranya melalui 5,5 juta mesin pemungutan suara elektronik yang terletak di 1 juta TPS. Mereka akan menggunakan hak pilih pada hari yang sudah ditentukan. Satu negara bagian bisa mengadakan pemungutan selama 2 hari untuk mengumpulkan suara semua warga. Dalam pemilu ini, India mengerahkan 15 juta petugas TPS. Pemilu ini diikuti 2.660 partai politik yang akan memperbutkan kursi majelis India. Partai Petahana Baratia Janata Pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi akan kembali bertarung dengan partai politik lain untuk memperebutkan kursi kekuasaan. Pemilu ini diikuti 2.660 partai politik yang akan memperebutkan kursi kekuasaan.